selamat menikmati tapi kenapa saya menggunakan open source bahkan saya ikut kontes juga menggunakan open source seperti inkscape, game dan sebagainya tapi alhamdulillah teman-teman dari sini saya ingin memotivasi teman-teman bahwa open source juga bisa kita produktifkan kita bisa ikut kontes dan misi saya menggunakan open source itu pertama menjadi follower buat teman-teman yang mungkin bisa apa sih open source tidak pede banget dan sebagainya tapi disini saya membuktikan bahwa open source juga bisa bersaing di dunia internasional buktinya tim kita di desain Asia itu 17 orang rata-rata menggunakan inkscape walaupun sebagian menggunakan apa itu namanya affinity designer kemudian ada Adobe Illustrator dan sebagainya tapi disini kita rata-rata menggunakan inkscape ya dan alhamdulillah file-file yang kita kirim ke klien itu menggunakan IPS, AI, PNG dan sebagainya PDF itu bisa kita gunakan juga di inkscape ya nah disini saya menggunakan skribus ya biasanya untuk pendamping dari inkscape untuk mengekspor warna CMYK ya karena di inkscape sendiri tidak mendukung warna CMYK teman-teman ya jadi agak kesulitan kalau kita ingin meng-compare warna RGB ke CMYK itu agak susah bahkan ditolak juga itu sering ya tapi kita belajar dari kesalahan alhamdulillah sekarang file-file yang kita kirim ya lancar-lancar aja gak ada masalah sebenarnya ya lalu kemudian awalnya saya menggunakan Linux itu tahun 2017 kalau gak salah teman-teman ya lumayan lama ya tapi saya tidak mempelajari OS-nya saya lebih mempelajari di bagian software-software pendukungnya seperti apa namanya inkscape ya game blender garden live apa lagi olive dan sebagainya itu merupakan beberapa software yang free itu teman-teman ya nah motivasi berikutnya pertama itu kenapa saya membuat sebuah tutorial yang berbasis open source itu karena kebanyakan teman-teman yang hijrah dari software yang bajakan yang minta berbagi trik tips cara nge-crack dan sebagainya itu kadang-kadang saya merasa sedih ya sakitnya tuh disini kadang saya merasa sedih ya istilahnya seperti itu ya karena apa teman-teman ya di komunitas-komunitas seperti facebook di grup coreldraw ada photoshop dan sebagainya itu masya Allah ya masa mereka masing-masing berbagi link tips secara nge-crack secara membajak ya nah di bulan yang lalu saya membaca Indonesia termasuk negara yang paling banyak membajak software bayangin teman-teman ya nah kita seharusnya kita malu teman-teman ya kalau negara kita sudah menjadi sorotan di dunia desainer ya pertama kita dulu di logo ground juga mendapat teguran ataupun mendapat sebuah nama negara kita disebut loh teman-teman ya negara Indonesia salah satu terbanyak negara yang banyak menduplikasi karya orang dan juga copy paste dan sebagainya ya bahkan kita juga ya kalau di kami di desainisia ya kemarin juga kita sayang sekali teman-teman ya tim kita harus keluar dari desainisia karena beberapa rule yang dilanggar teman-teman ya salah satunya adalah hak cipta jadi kita disini menerapkan benar-benar hasil karya kita di desainisia itu harus original teman-teman ya kalaupun ada sedikit clip art ataupun tracking-tracking gambar yang dijadikan logo itu kita tolak ya kita akan selalu sortir desain-desain teman-teman ya apakah mereka itu mengambil gambar dari internet dan sebagainya ya jadi kita disini juga melakukan filter ya sebelum kita submit nah kemarin kita juga sudah kehilangan satu tim ya karena sebenarnya sayang banget teman-teman ya karena beliau merupakan salah satu tim terhebat kita ya sudah win beberapa kali dan alhamdulillah gaji dia di desainisia itu di atas 5 jutaan ya beberapa bulan 2 bulan kalau gak salah ya tapi disini kita tidak pandang bulu teman-teman ya siapapun mereka tim terhebat apakah kalau sudah melanggar rule ya melanggar rule atau peraturan kita beberapa kali itu akan mendapatkan sanksi yaitu kita B6 ya selama beberapa bulan 3 bulan kalau gak salah ya lalu kita akan coba hubungi lagi nanti sudah 3 bulan berjalan apakah masih mempergabung atau tidak itu sedikit keseharian saya teman-teman ya lalu kemudian buat teman-teman ya masih yang menggunakan inscape yang baru belajar ya terus lah belajar ya insyaallah kalau teman-teman ingin cepat belajar buatlah ya desain-desain sederhana mulai dari nge-sketsa nge-petok pektorin dan sebagainya ya karena dulu tahun 2015 saya mulai kontes di 99 desain ya karena disitu dulu desain saya benar-benar amburadul teman-teman ya kadang-kadang saya scroll lagi ya di flashback tahun 2015 ketika saya ikut kontes beranikan ikut kontes itu desainnya sangat jadul teman-teman ya dulu bangga ya desainnya bagus ya kasih mock-up langsung yang bagus tapi sekarang kalau kita melihatnya itu ketawa itu loh tapi disitu kita merasa bahwa skill kita ketika kita meng apa namanya ikut kontes dan sebagainya itu akan ter terbuster dengan sendirinya ya karena kompetitor kita dari luar negeri itu bisa membangun inspirasi kita oh gini loh gaya mereka desain dan sebagainya ya saya terus terang teman-teman ya kalau desainer Indonesia itu jago-jago jago-jago nge-desain ya kadang-kadang kita selalu ketemu di satu kontes wah ini ada bang jago ini ada bang bang apa gitu jadi kita ketemu dan mereka kadang-kadang menang ya itu kenapa saya memilih kontes di 99 itu pertama karena kalau di seribu dan komititor kan orang Indonesia itu jago-jago teman-teman ya kenapa mereka jago-jago sebenarnya gini kalau kita Indonesia itu kan biasanya punya satu referensi satu inspirasi dan satu budaya serta satu komunitas biasanya jadi skill kita ya ibarat kalau kita bertanding dengan satu negara itu melawan satu pergeruan yang agak-agak susah jadi kalau kita ketemu orang Indonesia ya pasti kita wah ini jago banget nih ini berarti dia orang yang berarti wah ini jago banget nih gitu kan berarti kita sudah mulai tahu ngebaca ya style ataupun arah mereka desain itu seperti apa ya nah seperti itu teman-teman ya nah teman-teman ya jadi saran saya kalau teman-teman masih menggunakan software yang bajakan segeralah kembali ke jalan yang benar ya karena selain dari menugikan orang lain ini juga termasuk dosa teman-teman ya hak cipta itu termasuk pencurian ya jadi kita tahu sendiri ya hukumnya seperti apa dan sebagainya dan saya pun pribadi pun kadang-kadang dalam kontes itu ada khilapnya ya kadang-kadang ikut kontes yang dulu saya ikut kontes beberapa kali itu teman-teman ya tidak baca briefnya secara lengkap ya hanya hanya baca di bagian need design itu desain yang dibutuhkan ternyata saya ikuti itu kontes LGBT itu kok desain orang pada pelangi semua gitu kan saya yang ikut pelangi-pelangi baru sadar mentor saya teman-teman guru saya bilang kan kamu kok ikut kontes yang LGBT terus saya baca lagi oh iya bang LGBT gitu kan karena judulnya bukan LGBT teman-teman kalau gak salah dulu judulnya itu visitor yaitu kunjungan ternyata itu LGBT kemudian juga saya ikut koper buku ya saya ikut koper buku ya ternyata isi bukunya ya setelah kita lihat review-nya ternyata juga mereka menyebarkan sebuah agama ya agama mereka kepercayaan mereka jadi kita seorang muslim ya tentunya gak boleh ya ikut serta dalam menyebarkan agama mereka jadi pas ikut final teman-teman ya dari beberapa puluh desain ya hampir ratusan kemarin hanya sisa dua tiga desainer saya dan kontestan lain ya jadi sisa tiga desainer teman-teman salah satunya saya sudah mulai di feedback minta ganti ini ganti itu dan sebagainya ternyata teman-teman pas final saya kalah ya dipilih dua winner yaitu dua penang saya tidak terpilih alhamdulillah ya disitu saya bersyukur ya setelah dicek lagi untung kamu gak menang gak ada mentor saya kan kenapa bang ini kan kamu coba baca ini penyebarkan agama mereka karena bahasa Brazil teman-teman ya jadi tidak tahu ya disitulah kita enaknya pakai tim ya ada yang menugur ada yang kadang-kadang kita hilap salah itu ada yang menusah hati mungkin sampai disini dulu teman-teman ya seri kita ini masih belajar nge-plog ya insya Allah kedepannya lebih baik ya belajar ngomong di depan kamera ya karena sebelumnya kita kan ngomong di belakang layar ya jadi enak kalau di depan kamera agak berbeda nah jika teman-teman suka dengan video semacam ini ya jangan tunggu lama lagi langsung klik tombol subscribe teman-teman ya semoga dengan video yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk menjadi sebuah referensi untuk belajar desain ya salam prilience dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih